Kabupaten Pesisir Selatan Sempat terundur selama satu tahun akibat wabah COVID-19, akhirnya Musabakah Tilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-40 kembali digelar. Selasa lalu, Gubernur Sumbar Mahyildi membuka MTQ yang digelar di Kecamatan Ranah ampe hulu Tapan tersebut. Ada 11 cabang tilawah yang dilombakan dalam acara yang digelar selama lima hari tersebut. Ada pun cabang yang diperlombakan adalah Tartil Quran, Tilawah Quran, Hifzil Quran, Fafmil Quran, Kutbah Jumat dan Azan. Kemudian dilanjutkan Tafsir Quran, Bintang Kasidah, Kitab Standar dan Musabakah menulis Al-Quran. Untuk peserta yang menang akan bertanding dengan pemenang MTQ sebelumnya. Juaranya akan mewakili pesisir selatan dalam MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumbar berharap Kabupaten Pesisir Selatan menjadi percontohan implementasi kecintaan terhadap Al-Quran. Kemudian, nilai-nilai yang dilakukan oleh Al-Quran akan menjadi bahagia yang terimplementasi dalam keseharian kita dalam membangun bangsa dan negara kecintaan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Ya, ke depan, Pesisir Selatan akan menjadi Kabupaten terdepan dalam memplementasikan, meningkatkan kecintaan rakyat, masyarakat Al-Quran, itu dengan banyak yang berlaku-laku-laku-laku-laku-an dan adanya rumah-rumah sastis. MTQ nasional tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ini digelar setiap dua tahun sekali. MTQ yang ke-40 ini akan berakhir pada sore nanti. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.